Anggaran pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD KKPU Jawa Barat kecatat mengges lima orang ges masyarakat formulir. Dua orang calon diantaranan ditampak Arinu Tiluan Sejenakudu Nyumponan ketangtuan secara pasyaratan Anu Tacan dilengkepan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat kelawan resmi muka pendaftaran Anco Kenen calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia, wawakil Jawa Barat. Dina Pemunggaran lima orang calon anggota DPD ngadeg-deg ke kantor KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung. Tapi Dina Amprona ukur dua anti lima orang calon Anu Berkasna dicindakan lengkap turdiverifikasi ku KPU Jawa Barat. Ari Anu Tiluan Sejenak dibalikan ker dilengkepan. Komisioner KPU Jawa Barat Agus Rustandi Nandeskin pihaknya masrahkan Pangladen Panarimaan Pamasrahan Berkas DPDRI timimiti tanggal 22 April, tapika 20 genep April 2018. Eta Calonte daftar TINA jalur non-partei turta-partei. Dinarongan malah 20 orang bakal natahar kendiri kerdaftar jadi anggota DPDRI wawakil Jawa Barat. Dan kemudian yang sudah memastikan kedatangannya dari mulai hari ini sampai dengan tanggal 26 itu ada kurang lebih 20 orang. 20 orang. Dan 20 orang bakal calonnya. Sajaronik itu cek salah seorang calon, Eni Sumarni, prak-prakan daftar DPD periode tahun IYI beda jengopat tahun Katompernaken. Eni ngerong pendaftaran AYUNA lewibasa jantur tak gancang. Serba pemula ya, kalau sekarang kan dari sistem pemerintahan tetap pemerintahan, hubungan yang dekat dengan pemerintah daerah, dengan masa juga kita ada masa, kita setiap tiga bulan ada waktunya untuk reses, dengan itu kedekatan kita ini mungkin terjali, asal pendaftaran jalan. Dina Pemunggaran pendaftaran 20 calon ngajuk-jub ke KPU, 15 orang diantarana ukurnya orang konsultasi, Ari Anulimaan Sejena langsung daftar. Dan rancangna pendaftaran dibuka ke KPU Jawa Barat tepik ke tanggal 20. April 2018. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.